Bupati Jemberhendi Siswanto memberikan bantuan sepeda angin kepada M. David Krishna Ramadan umur 11 tahun. Bocah itu sedang berduka karena jasad ayahnya Hambali 58 tahun dan kakaknya M. Faisal Akbar 20 tahun belum ditemukan sejak Gunung Api Semeru meletus sepekan lalu. Saat kejadian, ayah dan kakak dari Bocah kelas 5 MI Alhuda di Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumuk Mas Jember itu sedang membeli pasir ke lokasi tambang milik Haji Satuhan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang. Biasanya mereka menjual lagi pasir itu ke konsumen di wilayah Jember. Hambali dan Faisal diduga kuat menjadi korban dalam peristiwa itu. Rama dan ibunya, Mugiati 55 tahun juga sudah coba mencari Hambali dan Faisal ke Lumajang tetapi sampai kini belum ketemu. Bupati Hendi Siswanto saat video call dengan Rama sempat menanyakan cita-cita Bocah itu. Saya ingin sekolah tinggi sampai kuliah, mau jadi dokter. Saya juga kepingin sepeda, buat sekolah. Jawab Rama kepada Bupati. Selain sepeda gunung, Rama dan ibunya juga mendapatkan santunan sembako dan peralatan sekolah. Bupati Hendi Siswanto juga akan menjamin biaya sekolah hingga kuliah bagi Rama. Hendi menyebutkan, bantuan terhadap warga terdampak erupsi juga telah diserahkan. Ada 222 warga terdampak erupsi yang mengungsi di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Jember. Bukan bantuan kepada anak korban erupsi Gunung Semeru, Hafid Krishna Ramadan yang kehilangan bapak dan kakaknya dalam erupsi Gunung Semeru 4 Desember lalu. Dan Rama menginginkan mendapatkan sepeda gunung, dan hari ini sepeda gunung itu diberikan oleh Bupati Jember. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.